Intro Oke, kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta Pengertian peta yang pertama, komponen peta, fungsi peta, penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari Empat ini yang akan kita pelajari kali ini Pengertian peta yang pertama, merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datang menggunakan skala tertentu Itu arti peta Pembuatan peta menggunakan ilmu khusus, yaitu ilmu kartografi Jadi tidak semua orang bisa membuat peta Hanya orang yang mengerti mengenai penggambaran permukaan bumi yang biasa Kalau orangnya disebut kartografer, dia ahli membuat peta Next, komponen peta Ada judul, skala, simbol, warna, legenda, orientasi, dan sumber dan tahun pembuatan peta Ada tujuh ya komponennya Pertama, mengenai judul peta Itu identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta Judul peta penulisannya terletak di tengah atas, bagian tengah atas untuk memudahkan membaca peta Ini ada contoh peta Ini ada contoh peta Betul Judul peta mana? Ya, betul Nah, itu atas Itu judul peta Next, skala peta Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya Skala D3, numerik, verbal, dan grafis Numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan Seperti 1 banding 100 ribu Kalau verbal, itu skala yang menunjukkan Inci pada peta sesuai jumlah mil di lapangan Seperti 1 inci pada peta sesuai jumlah mil di lapangan Itu mewakili 4 mil jarak sebenarnya di lapangan Next, skala grafis itu skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik Next, ini ada contoh lagi peta Mana yang merupakan skala peta Ini ada contoh mana skala petanya Oke, betul Ya, betul Nah, itu dia skala petanya Simbol peta Next, untuk simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan Simbol peta ada tiga Titik, garis, dan simbol area Untuk titik, itu mengembarkan tempat atau data personal Contoh, ibu kota, kabupaten Itu biasanya menggunakan titik warna hitam Atau merah Simbol garis, itu untuk menggambarkan Kenampakan yang berhubungan dengan jarak Rail kereta api contohnya Atau sungai Kalau simbol area, itu menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu Contohnya rawa atau danau Ini ada simbol peta Mari kita cari simbolnya Rail kereta api mana Nah, itu rail kereta api Danau, danau Danau ini di bagian bawah ini Next ya Warna peta Warna peta menggambarkan Kenampakan yang ada di dalam peta Warna peta ada biru Kuning Hijau Coklat, merah, dan hitam Biru itu menggambarkan Perairan daerah dingin Kuning menggambarkan gunung Dataran tinggi Vegetasi yang kering Hijau itu menggambarkan hutan Dataran rendah dan vegetasi Coklat itu daerah perbukitan Kontur Merah itu untuk gunung api Kota dan jalan protokol Kalau hitam itu untuk batas wilayah Biasanya batas wilayah Antar provinsi Itu warna hitam Next, ada contoh peta Mana? Warna petanya Yang ada di peta ini Ada warna biru Kuning Merah Hijau Biru Nah ini untuk keterangan Dari warna-warna tersebut Dengan ketinggian tempatnya Berapa milimeter Di atas permukaan Laut Next, untuk legenda peta Merupakan keterangan-keterangan simbol Yang ada di dalam peta Dikelompokkan untuk mempermudah Pengguna dalam membaca Dan menginterpretasikan peta Legenda peta itu biasanya berada di sisi kiri dan kanan Legenda peta itu biasanya berada di sisi kiri dan kanan Bagian bawah peta Coba cari mana legendanya Ya, betul itu legenda peta Next, orientasi peta merupakan arah mata angin Orientasi peta adalah arah mata angin yang menunjukkan utara, barat, selatan, dan timur daerah yang digambar Mana yang merupakan orientasi peta atau arah mata angin Mana contohnya ini Ada contoh peta Mana arah mata anginnya Ya, betul Betul sekali Next Sumber dan tahun pembuatan peta itu menunjukkan informasi kepada pembaca Mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatan petanya Contohnya, ini petanya lagi Mana sumber dan tahun pembuatan peta Silahkan dicari Lanjut ke fungsi peta Itu memperlihatkan suatu tempat Letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi Yang kedua menunjukkan ukuran suatu objek Seperti jarak dan luas daerah Yang ketiga menampilkan bentuk objek di permukaan bumi Misalnya bentuk benua dan negara Menyajikan data mengenai potensi suatu daerah Dan yang terakhir memudahkan suatu pekerjaan Seperti perencanaan pembangunan jalan Yang berikutnya penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari Untuk transportasi berbasis online Gojek, Grab, atau Maksin, dan sebagainya Yang kedua untuk perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang Yang ketiga itu untuk perhitungan perkiraan lama waktu Untuk kiriman barang sampai di tujuan Lanjut untuk memudahkan menemukan alamat Dan menyajikan berbagai alternatif jalan Oke sekarang siapa yang bisa menunjukkan beberapa komponen peta ini Mana judul, mana legenda, mana warna peta, mana orientasi Nanti saya tunjuk ya silahkan maju Coba tunjukkan judul peta mana Mbak Ya betul Legenda peta yang mana Betul, terima kasih Ya coba tunjukkan orientasi peta mana orientasi Terus warna peta mana Mas Warna peta merah, hijau, biru, hitam, topan Oke Terima kasih Terima kasih